Selanjutnya didin pencari cacing sonari dijatuhi hukuman 2 bulan 21 hari serta denda 100 ribu rupiah karena terbukti telah masuk ke kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gedepang Rango dan mengambil tumbuhan dan satwa liar. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan 4 bulan kurungan penjara dan denda 250 ribu rupiah. Menjatuhkan pidana kepada terdawa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 bulan dan 21 hari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur menjatuhkan hukuman 2 bulan 21 hari serta denda sebesar 100 ribu rupiah kepada didin karena terbukti telah masuk ke kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gedepang Rango serta mengambil tumbuhan dan satwa liar. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 4 bulan kurungan penjara ditambah denda sebesar 250 ribu rupiah. Dari 18 kali persidangan, didin hanya terbukti telah mengambil sebanyak 77 ekor cacing sonari beserta tanaman kadaka. Tanpa merusak lahan maupun menebang pohon. Berdasarkan hasil persidangan, didin lolos dari dakwan primer yang tuntutannya jauh lebih tinggi. Sebenarnya terbukti cuma ada spesifikasi karena ada tanaman serta satwa yang diambil dari hutan. Jadi makanya dilarikan kepada dawan subsidir. Dawan subsidir ancamannya tidak 10 tahun, itu ancamannya lebih rendah. Makanya pas waktu tuntutan, itu tuntutannya selama 4 bulan, kita putus selama 2 bulan 21 hari. Mengingat masa tahanan yang telah dijalani didin sudah sebanding dengan vonis majelis hakim, didin pun dibebaskan dan hanya diwajibkan membayar denda sebesar 100 ribu rupiah, ditambah biaya perkara sebesar 5 ribu rupiah. Atas putusan ini, didin dan kuasa hukumnya akan pikir-pikir menerima atau menolak. Pas plus ini, tuntutan 2 bulan 20 hari. Berarti ini terbukti, itu versi dari putusan majelis hakim. Kami dalam hal ini selaku penasihat hukum, masih pikir-pikir dalam waktu 7 hari, menerima atau menolak. Senang. Senang. Jadi Bapak saat ini sudah dipotong masa tahanan. Iya, sepuluh masa tahanan. Ambil hikmahannya aja. Sementara Jaksa Penuntut Umum mengaku akan meninjau kembali putusan majelis hakim. Namun ada perbedaan dari pengurangan putusan ya, dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum itu 4 bulan, putusannya dikurangi menjadi 2 bulan 21 hari. Kami ada waktu untuk 7 hari untuk pikir-pikir. Sebelumnya, akibat mencari dan mengambil cacing sonari di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Didin ditangkap tim penyidik pegawai negeri sipil Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 24 April 2017 lalu. Dengan tuduhan pengerusakan lahan di kawasan konservasi, Didin terancam pasal berlapis Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Untuk Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang pengerusakan dan perambahan hutan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Mugi Satria melaporkan untuk NET.